hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sahabat arumanis pengusaha-pengusaha arumanis pedagang kaki lima semoga sehat selalu lancar usaha dan rezekinya ya dan seperti biasa kita kali ini akan pengetesan mesin lagi ini mesin pesanan bapak patuh rohman dari Blitar Jawa Timur yang akan dikirim setelah dites untuk hasilnya dan mesin kali ini pengetesannya tidak menggunakan dimer melainkan langsung di lost ya menggunakan charger aki 10 ampere original potiner ya Oke bosku ini untuk kelengkapannya tidak komplit ya seperti ini saja ini loyangnya custom sudah menggunakan PR custom juga tuh tungkunya seperti biasa kita menggunakan tungku 8 cm ya menggunakan tungku 8 cm dengan ketebalan 1,2 dan kita tes untuk putarannya terlebih dahulu oke untuk putarannya seperti itu sangat mengerikan ya bosku karena tidak ada saringan kita tes untuk pengapiannya kita tes untuk pengapiannya kita paskan dulu untuk bagian gasnya nah jadi seperti itu ini untuk apinya api biru ya jadi tidak meninggalkan pack hitam di bawah tungku ini seperti itu atau kotoran ya ini apinya api biru nah seperti itu oke bosku lanjut kita praktek menggunakan gula bubuk ya biasa kita menggunakan gula kristal ini kita gunakan gula warungan ya gula yang super bubuk eh kita tes untuk hasilnya oke bosku lanjut kita tes tes untuk mesin haru manisnya ya ini belum di uji coba sama sekali jadi belum kita eh praktekkan sebelumnya terus lanjut kita bikin video tidak ya ini masih bersih Hai jadi tidak ada rekayasa lah ya tidak kita setting ulang ini kita coba masukkan 2 sendok gula 2 sendok takar gula ya kita masukkan nah disini saya sarankan ketika tidak menggunakan dimer otomatis untuk di bagian pengapian harus dibesarkan ya lebih besar agar ada Hai hantaran hangat Hai Oke kita buat dulu untuk sticknya ini saya hidupkan saya tunggu panas sampai gulangnya bener-bener meleleh ya Hai jadi untuk mesin kali ini ini mesin pesanan sekarang master ya beliau sebelumnya sudah mempunyai mesin jadi ingin mempunyai mesin produk saya katanya mesinnya sekarang sudah tidak berfungsi dan beliau ingin beli mesin lagi jadi ini mesin yang pertama beli sama orang lain yang kedua beli sama saya gitu jadi pengen tes untuk mesinnya ini pesanan seorang master atas nama Bapak Paturokman ya dari Blitar Jawa Timur tapi saya sarankan untuk mesinnya menggunakan dimer ya karena ini bahan tumpunya tembaga Hai eh panasnya belum merata ya 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 oke teman teman jadi seperti ini untuk hasilnya ya sangat lembut ini sama sekali tidak ada bintik ya karena putarannya sangat kencang ya tidak menggunakan dimer atau pengaturan kecepatan nah ini untuk hasilnya ya cuman saya sarankan agar lebih awet lagi cara pemakaiannya menggunakan dimer ya jadi ini tungku yang akan kita kirim dan kita sudah izin sama pemilik bahwa memang pengetesan tidak kita ganti tungku ya jadi ketika mesinnya sampai ada bekas bakalan ya inilah mesinnya yang akan kita kirim jadi nggak ada rekayasa untuk pergantian tungku atau kayak gimana oke kita ikat dulu jadi ini videonya hanya video pengetesan saja ya teman teman nah kalau untuk pembelajaran mungkin beliau sudah bisa jadi ini untuk pengetesan memastikan bahwa mesin tersebut bisa bekerja dengan baik sebagaimana mestinya sebelum dikirim ya jadi jangan sampai ada apa-apa ketika mesinnya sudah sampai di lokasi atau di tangan pembeli seperti itu ini untuk hasilnya ya ini ide usaha yang sangat menghiurkan dalam bentuk kira gula bisa menghasilkan 40 bungkus ketika Anda sudah pandai bahkan bisa lebih ya tapi ketika Anda masih belajar atau belum paham dengan karakter mesin mungkin 20-25 bungkus itu masih bisa ada tidak ada untung ya tetap ada untung karena memang kalau dikalkulasikan dalam bentuk bungkus ini kita modal kisaran 1000 piah 1050 itu sudah termasuk gas gula eh apa stick ya area plastik jadi semua sudah dikalkulasikan ini 1050 bahkan nggak nyampe 1050 1200 eh 1025 perak kurang lebih seperti itu kita lorah 1050-150 perak jadi ketika jual 10.000 untungnya sangat menghiurkan eh jadi ini untuk hasilnya ya teman-teman Ayo kita tes sekali lagi ya tapi sekali lagi untuk mesinnya pembuatan harmonisnya ini sudah izin ya sama orangnya bahwa jika mesinnya dites akan ada bekas bakaran seperti itu jadi kita tidak mengirimkan barang bekas ya sejak kita tes dulu sebelum pengiriman karena ini kan mesin lakitan atau custom kita masukkan gulanya sebelumnya ini kita penerikan dulu ya untuk bagian kipasnya karena ini kurang menekuk ini kalau dibuat semua dalam satu per empat ini bisa menghasilkan 10 bungkus ya ini saja ini prakteknya dua sendok-dua sendok takutnya ada pemula yang ingin belajar ya jadi ketika anda belajar jangan hemat-hemat gula agak hasilnya lebih panas ini mesinnya di lost ya tidak menggunakan salingan atau pengatur kecepatan atau dimer terima kasih 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 kali ya mengerikan mungkin suaranya ini untuk hasilnya Alhamdulillah kering ya kalau untuk hasilnya tidak kering biasanya tidak akan masuk ke dalam plastik atau ke dalam sorong ini kalau kita jual puluh bungkus eh kita kita jual Rp10.000 ini udah balik modal ya dua bungkus berarti Rp20.000 gitu ketika kita jual Rp5.000 juga sebenarnya masih ada hanya saja pasaran Rp10.000 ini udah Rp20.000 potong gula 4500 1 per 4 dengan gula ini masih kisah ya Oke teman-teman jadi seperti itu untuk pengetesan mesin harum manisnya Alhamdulillah stabil dan saya salankan dan ketika harum manisnya terlalu banyak kepinggir itu biasanya api kurang besar ya jadi antara putaran dengan pengapian itu tidak pas seperti itu jadi kebanyakan meleber ke samping coba apinya dibesarkan agar kempasan anginnya atau dari hampasan harum manisnya itu keluarnya itu kayak tornado seperti itu ya oke teman-teman jadi seperti itu saja untuk pengetesan mesinnya mohon maaf apabila mana ada salah salah kata dan saya sarankan carilah orang-orang yang berkompeten di bidang harmonis minima bisa mengajarkan anda cara membuat harmonis agar modal yang anda keluarkan bisa bermanfaat dan adanya channel sederhana ini bukan untuk mengajari atau menggurui skill senior yang skillnya sudah mempunyai ya hanya saja berbagi trik untuk cara pembuatan naro manis dari pemula untuk pemula Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadikan pekerjaan anda menjadi sebuah hobi salam gula bodas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati